Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Mbak Kang Mas, Kang Mas tau kan saya dulu itu bidadari, saya punya keahlian, jadi Kang Mas tau kenapa lumbun kita tidak pernah habis? Karena saya cuma memakai setangkai padi ini untuk memberi makan orang segitu banyaknya Kang Mas. Oiii, itu tau. Nah kalau Kang Mas membuka tutupnya tadi, pastinya ini gak akan jadi nasi dan kita harus kerja keras. Setiap panen kita harus mengumpulkan padi untuk memberikan makan orang. Ya maaf, terus caranya? Ini sudah gak bisa dimaafkan lagi, ini kesalahannya. Mulai sekarang kita harus kerja keras. Harus ditumbuk dulu? Harus rumbuk padi dulu, baru bisa dimasak menjadi nasi. Beras? Beras juga. Tapi kan harus banyak rumbuknya. Ya iya, kalau... Tadinya kalau gak dibuka kan cuma begini aja menjadi nasi. Kita bikin mesong itu ya. Oem. Terus, nanti untuk makan orang-orang yang membantu kita persiapan celapanan bagaimana? Ya saya harus mengambil beras dulu di lumbung. Saya tumbuk dulu, baru saya masak. Padi, padi. Atas kesalahanku ini, aku mau bekerja keras menumbuk padi. Kalau gitu saya ambil dulu di lumbung ya Kang Mas. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Tidak. Kamu. Jadi sesara kan kita jadi numbuk padi. Tidak kan? Tidak. Kalau kamu tidak, nanti nurut sama istrimu. Nah. Tapi Pak Mat sendiri juga penasaran kan kebengin tahu. Enggak. Kamu sendiri tadi. Ini kan kamu mensasarakan wanita. Harusnya dia tidak usah numbuk padi. Sudah bisa memberi makan tetangga. Tapi sekarang dia harus ambil padi, ditumbuk. Nanti masih ditapeni, dienteri. Baru diadang. Iya. Saya lupa benar Pak Mat. Kalau numbuk padi sih, hidup banyaknya kan capek. Masih kan numbuk ini. Apa? Numbuk. Apa? Oh saya tidak akan numbuk. Oh iya. Tidak apa-apa kalau saya. Tapi saya tidak menghiraukan pesannya si Nawang Mulan itu. Iya makanya. Saya menganggap Nawang Mulan itu sebagai manusia biasa. Saya lupa kalau Nawang Mulan itu. Udah diketahkan sama orang Timbul, Kang. Tidak masih tahu. Kalau itu bijak dari. Itu loh. Punya kelebihan. Punya kelebihan. Ya udah mungkin sudah. Kang Timbul itu orang tua. Lalu fungsinya orang tua bagaimana? Lain sama anaknya Nawang Mulan itu si Hargi itu. Lain. Lain orang tua masih. Beda. Dicodot beda. Kadang-kadang bener, kadang-kadang enggak. Jadi kan kasian. Kayak Kang Timbul itu fungsinya sebagai orang tua memberitahu. Tapi. Kang Timbul ngomong dianggap ayam berkokok. Angin lalu aja. Dikira anjing. Menggonggong. Nah. Iya tak? Ada. Ayam. 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 Ayam itu bahasa Inggris. Ayam. Go to school. Ayam. 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 Gak nanti Gak nanti Kayak ada cahaya Gak nanti Kami kan kebakaran loh kan Nahang bulan Nahang bulan Saya tidak menyangka kalau selama ini Kang Mas berbohong pada saya Maksudmu apa? Ternyata selama ini Kang Mas menyembunyikan sayap saya di lumbung padi Kang Mas Saya menemukan ini ketika saya mau mengambil beras Iya sebenarnya yang mencuri pakaianmu waktu disendang itu sayang Nahang bulan Karena itu saya tidak mungkin lagi menjadi istri Kang Mas Jangan Saya sangat mencintaimu Nahang bulan Tidak bisa Kang Mas Kang Mas sudah berbohong Karena itu saya titipkan Nawangsi kepada Kang Mas Apakah kamu tidak sayang lagi dengan anak kita Nawangsi Kalau lewel yang menyusui saya maksudnya yang menyusui Nawangsi siapa Nawangbulan Saya tetap akan menyusui anak saya Kang Mas Lalu? Saya akan tetap datang setiap bulan purnama Tolong Kang Mas siapkan merang beras ketan hitam di atas panggungan Masih kelapa Dan juga sesajian Saya akan datang setiap bulan purnama Kang Mas Terus? Kamu mau kemana? Saya akan pergi ke Kayang 6 bulan Loh kok deh Loh 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 Terus? Kalau aku kepingin maksudnya kepingin ketemu gimana? Maaf Kang Mas saya sudah tidak bisa menjadi istri Kang Mas lagi Selamat tinggal Kamu siapa? Kamu pulang Kenapa? Kawa mulang Kawa mulang Kawa mulang Terima kasih atas segala saran yang diberikan kepada kami Ini akan kami jadikan sebagai pelajaran demi meningkatnya mutu dari ketoprak umur untuk di masa yang akan datang Terima kasih Terima kasih